Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya disini akan mempresentasikan tentang konsep smart tourism sebagai implementasi digitalisasi di bidang pariwisata dengan anggota yaitu Bela Ayu Arlina absen 6 Mometi Balin Zulak absen 16 Revaka Rahendra nomor objek 19 dan Desa Agustin absen 21 selanjutnya tentang pendahuluan di era digitalisasi ini bidang pariwisata sebagai salah satu industri yang perkembangannya pesat tentulah terus berubah mengikuti tren yang sedang berlangsung suma motorisme adalah langkah terbaik untuk evolusi teknologi dan informasi dimana dimensi fisik dan pemerintahan pariwisata memasuki tingkat yang lebih modern dengan menggabungkan perkembangan ICT dengan budaya serta lebih modern dengan itu menggabungkan perkembangan ICT dengan budaya serta meningkatkan manajemen pariwisata dan memperbesar skala industri menjadi yang lebih luas selanjutnya yaitu metode penelitian metode penelitian ini adalah studi kualitatif dengan metode deskriptif data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui studi literatur baik itu dari artikel-artikel jurnal dalam dan luar negeri yang dilakukan sebagai dasar dan bahan untuk merumuskan apa bagaimana konsep smatorism tersebut sebagai implementasi teknologi bidang pariwisata hasil dan pembahasan smart tourism didefinisikan sebagai tahapan terkini dari pengembangan pariwisata yang dipengaruhi oleh evolusi dari perkembangan teknologi dan informasi dengan memanfaatkan ICT dan platform hardware dan software untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan kegiatan pariwisata dan layanan smart city yang dimanfaatkan dengan baik untuk menuju pasar pariwisata terpadu komponen smart tourism menurut Guo et al 2014 IOT Mobile Communication Cloud Computing Artificial Intelligence menurut Feminia Serra dan Neohofer 2019 data centrality real-time development based on context awareness concrete cross-cutting issues selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya Bella Ayu Arlina selanjutnya yaitu variable smart tourism variable ini terbagi menjadi empat dimensi yaitu yang pertama informativeness yang memungkinkan informasi yang diberikan oleh smart tourism teknologi ini dapat berguna terpercaya atau bernilai bagi pengguna selama digunakan selama perjalanan kemudian Accessibility memungkinkan kemudahan akses yang dirasakan oleh pengguna smart tourism teknologi selama pemakaian kemudian Interactivity memungkinkan interaksi yang terjadi atau dirasakan oleh pengguna smart tourism teknologi selama pemakaian setelah itu yaitu Personalization yang memungkinkan pengguna diberikan kebebasan untuk mengatur tampilan smart tourism teknologi ini sesuai dengan yang diinginkannya selanjutnya adalah penerapan konsep smart tourism yang pertama yaitu aplikasi aplikasi sendiri terbagi menjadi tiga jenis berdasarkan on dan offline-nya yaitu native apps, mobile web apps, dan hybrid apps kemudian yang kedua Augmented Reality atau AR salah satu bentuk aplikasi yang memberikan informasi melalui pencitraan hal ini memungkinkan destinasi pariwisata untuk menciptakan pengalaman unik bagi wisatawan terutama bila digabungkan dengan kegiatan wisata budaya kemudian yang ketiga yaitu Near Veil Communication atau NFC NFC adalah protokol komunikasi radio near cable jarak dekat yang mentransmisikan data yang disimpan di dalamnya ke perangkat elektronik sehingga wisatawan bisa memindah informasi di lukisan patung artefak sejarah melalui telepon dan memunculkan informasi misalnya terjemahan dalam bahasa asli baiklah selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Tessia Agustin saya akan melanjutkan materi dari Bella Ayu Arlina contoh implementasi smart tourism pertama meningkatnya kenyamanan wisatawan baik domestik maupun mancanegara kedua sesuai dengan personalized given dari wisatawan ketiga munculnya common sharing keempat penggunaan berbagai sumber daya pariwisata dan budaya secara efektif dan intensif kelima adanya peran dan dukungan dari masyarakat kesimpulan penerapan konsep smart tourism ini memungkinkan wisatawan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan lebih baik serta mengacu pada perkembangan ekonomi pariwisata yang cerdas pengaplikasian konsep smart tourism dapat membawa kesejahteraan penduduk meningkatkan efektivitas, daya saing, tujuan bisnis yang kompetitif dan juga memudahkan wisatawan karena memiliki kebebasan untuk memilih dan mengatur hal yang diinginkannya dan menguntungkan industri karena dapat mengurangi biaya promosi dan mempercepat proses transaksi hal ini menjadi keuntungan yang menyenangkan bagi semua pihak sekian dari kelompok kami terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh